Terima kasih. Terima kasih. Tidak mungkin menang dan bahkan juga Anis Petahana selaku Petahana juga pasti kalah. Menurut saya disitu juga sangat wow sekali ya. Menurut saya dua kandidat disini Ahok dan Anis. Menurut saya nama-nama yang sangat diperhitungkan yaitu berkonsultasi di Pilkada DKI Jakarta. Bayangkan, masyarakat pun disini juga sangat menginginkan kedua tokoh disini maju pada Pilkada Serentak 2024. Nah, tiba-tiba ada pernyataan dari Budi Ari yang menurut saya sangat mengejutkan. Bukannya membahas soal peretasan tentang pusat data nasional yang kemarin diretas, tetapi malah mengomentari tentang perpolitikan disini. Disini sangat lucu sekali. Disini bahkan juga dikomentari oleh Mark West. Darto Helm, Ketua Projo. Ahok maju di Pilkada Jakarta dijamin tidak akan menang. Jadi Projo tidak akan dukung. Nah, seperti ini videonya. Intinya, kalau kita melihat pernyataan atau statement dari Budi Ari disini, kalau tidak akan didukung Projo, disitu akan kalah. Kurang lebih seperti itulah. Ya memang, di dua kali, yaitu pemilihan presiden disitu Projo, ya yang didukung selalu menang lah. Wah, seperti presiden Cukul Dodo. Dan saat ini beralih mendukung Pak Prabowo Subianto dan juga menang. Nah, kita lihat besok ya. Kira-kira, apakah Basuge Jaya Burnama kalau memang benar-benar dideklarasikan maju di Pilkada DKI Jakarta dan menang atau kalah? Wah, disitu pasti prediksi Budi Ari salah. Kalau misalkan Anis atau Ahok disitu memenangkan para Pilkada Serentak. Nah, pertanyaannya. Kalau tidak dibenangkan Ahok dan Anis Baswedan? Wah, disitu menurut saya sangat wow sekali ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari elektabilitas dari hasil survei. Seperti nama Anis Baswedan dan bahkan Ahok. Disini juga saling kejar-kejaran. Saling kejar-kejaran. Dan bahkan juga nama Ahok dan Anis Baswedan disitu juga 11-12 ya. Saling kejar-kejaran. Begitu juga nama Ritwan Kamil. Nah, disini bahkan juga ada 6 hasil survei simulasi Pilkada Jakarta 2024. Anis Baswedan, Ritwan Kamil, dan Ahok bersaing ketat. Nah, disini juga ada hasil survei dari internal Golkar. Disini ada nomor 1 Anis Baswedan, nomor 2 Ritwan Kamil, dan nomor 3 Basuki Jayapurnama. Disini dari kata data Insight Center KIC. Disini bahkan nama Basuki Jayapurnama menduduki di peringkat teratas. Dan memiliki elektabilitas sebesar 33,2%. Disini sedangkan Anis berada di 25,4%. Ritwan Kamil berada di 20%. Ahmad Saroni 5,3%. Sandiaga Uno 4,6%. Trisma Harini 3%. Dan Kaisang Pangarep hanya 2,2%. Nah, disini bahkan juga dari simulasi putra data. Disini Anis Baswedan diprediksi menguasai suara di 17.000 tempat pemutan suara. Ritwan Kamil di 13.000 TPS. Nah, disini dari Aru Survei Indonesia. Disini Ritwan Kamil 30%, Anis Baswedan 29%, Heru Budi 7%, Ahmad Saroni 6,8%, Trisma Harini 4%. Bahkan nama AUK disini tidak muncul ya. Disini sementara itu lembaga survei ProSimiti Indonesia melakukan survei pada 16 hingga 25 Mei 2024. Nah, disini Anis Baswedan 18%, Basuki Cahayapurnama 14%, sedangkan Ritwan Kamil 12%. Nah, jadi disini kalau kita melihat dari hasil survei disini, nama AHOK dan juga Anis dan Ritwan Kamil disitu ya sangat kejar-kejaran. Dan bersaing ketat. Disini bahkan dari lembaga survei Jakarta, disini Ritwan Kamil 23,4%. Risma Harini 19,2%, Anis Baswedan 18,4%, Basuki Cahayapurnama 8,7%, Heru Budi 5,5%, Kaisang 3,9%. Nah, jadi disini margin of errornya berapa ya? Kalau kita lihat hasil survei-survei disini, bahkan selisihnya juga sangat banyak sekali. Sangat banyak, hampir 10% disini. Nah, dari sini saya juga penasaran. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Disini dari tuitan Mark West, Darto Helm, Ketua Umum Projo. AHOK maju di Bilkada Jakarta, dijamin tidak akan menang. Di Projo tidak akan dukung. Nah, disini dari Didin sudah merasa jadi Tuhan. Terkabur namanya. Kok sudah tahu yang bakal terjadi besok? Menteri Balik, Toh. Iya kan? Sangat lucu sekali. Seharusnya, ya, mengkomentari tentang peretasan, pusat data nasional, dan lain sebagainya. Tetapi, begitu semangatnya kalau membicarakan tentang Bilkada Serentak 2024, calon A, calon B. Menurut saya juga sangat lucu. Apalagi saat ini juga menjabat sebagai Kemenko Minfo. Dan saat ini juga ada peretasan di pusat data nasional. Seharusnya kan ya minimal panik-panik dikit lah. Disini dari Cangkem Waras, ini menteri yang nggak bejus kerja ya. Disini dari Filisan, hehehe, habis 20 Oktober jadi apa kamu? Nggak malu-malunya. Disini dari Lemban Pit. Ya benerlah, masuk projo dukung Ahok. Dukung Ahok itu pro-hok. Disini dari Podik, Darto. Disini dari Krishna, dikira projo lagu di Jakarta. Disini dari Agung Wibudi, mohon maaf jangan menamakan Darto Helm dong. Setahu saya, Bapak Darto Helm adalah pelawak legendaris yang berjasa selalu menghibur kita di jamannya. Kalau Bapak di atas, setahu saya belum tidak pernah menghibur. Jadi Saga tidak setuju diberi nama Darto Helm. Ya seperti itulah. Disini dari Ali Iksan, jangan disamain sama almarhum Darto Helm. Karena bisa jadi Darto Helm lebih cerdas dari Budi Hari. Disini dari Kadrun Koplak, sambil menyertakan sebuah screenshot artikel. Anis kini saatnya pribumi jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya kalau saya sendiri sih, sangat setuju sekali lah. Misalkan kalau Ahok disini dideklarasikan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Karena kalau kita lihat rekam jejaknya pada waktu lalu, menurut saya juga di bawah kemimpinan Ahok sangat keren sekali ya. Sangat keren dan bahkan tidaknya mengurangi banjir DKI Jakarta, macet dan lain sebagainya. Disini bahkan tidak hanya Ahok saja yang disindir. Disini Projo Petahana tidak akan pernah menang di Pilgub Jakarta. Wah, sindir Anis. Ya jelas lah sindir Anis. Karena Anis memang Petahana. Pada waktu lalu, pada periode pertama, Anis juga menjadi gubernur. Dan saat ini juga akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Dan bahkan setidaknya Projo sesumbar Petahana tidak akan pernah menang di Pilgub Jakarta. Ya pasti menyindir Anis lah disini. Disini bendahara umum relawan Projo, panel barus, mengatakan Petahana tak akan pernah dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, sejak Pilgub tahun-tahun sebelumnya, belum ada kandidat Petahana yang menang di Jakarta. Sejak Pilgub Kata langsung digelar di Jakarta pada 2007 lalu. Terhitung ada dua kandidat Petahana yang bertalung kembali dalam Pilgub. Pertama, Fauci Bowo. Pada 2012 yang saat itu dikalahkan, Joko Widodo, Basuki, Caipurnama alias Ahok. Kemudian Ahok yang merupakan Petahana maju pada 2017 berpasangan dengan Jarot. Untuk maju di Pilgub Kata, saat itu Ahok Jarot kalah. Dari pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgada dua putaran. Projo berpandangan, Bila Petahana maju di DKI, kami juga siap menghadapinya. Karena dalam sejarah Petahana selalu kalah di DKI. Ucap panel di DPP Projo pada 26 Juni. Untuk itu, Projo mengaku siap melawan Anis Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Kira-kira sih apa sih yang didukung Projo disini? Apakah report ngamil? Kita tunggu sajalah besok. Tetapi yang jelas ya, semua akan terbuka pada akhir Agustus mendatang. Ketika pendaftaran di KPU. Ya saya berharaplah semoga saja pada Pilgada Serentak 2024 berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Terima kasih telah menonton!